Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah pada sore hari ini Jumpa lagi dengan saya di lahan cabai Alhamdulillah hari ini kita lihat sendiri ya Kawan-kawan Cabai kita ini Serentak ada keriting Ini yang masih Bisa bertahan dari Serangan banjir kemarin Kawan-kawan Serangan banjir ya Nah seperti ini Dan ya ada yang juga Yang mati kawan-kawan seperti ini Mati Yang ini batang ini mati tolen ini Enggak ada cerita lagi Nah ini lagi mati tolen Padahal ini baru keluar bunga yang kedua kemarin Cukup bagus kemarin tuh Tapi apa boleh buat Umurnya sudah segitu ya Nah ini juga sudah keluar bunga baru Walaupun saya tidak merawat Tidak melakukan penyemprotan sudah lama Ini kawan-kawan Tidak melakukan penyemprotan sudah lama Terjangkit juga karena bedengannya telan Pau basah Itu sangat terpengaruh sekali dengan peti tolen ini Anggawana Seperti ini pucuk cabangnya Hangus layu Berkembang dengan jamur ya Jamur-jamur putih seperti itu Itu harus diobati Kadar air yang ada di dalam bedengan ya Kalau misalnya kita somprot pakai Apa itu amistartop Paling-paling ini bisa hangus Bisa hangus Nanti keluar Jatuh air embun malam lagi Atau pagi Dia akan terjangkit lagi Seperti itu Itu Saya alami Waktu penanaman Yang lahan satu lagi Yang saya tanam 5.000 batang Seperti itu Seperti itu kejadiannya Karena Saya waktu itu belum paham ya Saya waktu itu belum paham Maka saya aktifkan dengan Fungisida terus Itu kalau merek Fungisida itu Yang kuat-kuat itu Sampi Natifu Apa itu lagi Beyond M Itu mau habis Itu Di rumah itu banyak sekali Waktu itu Waktu saya pernah menanam Kali itu Saya mau cari Akhirnya dapat juga Dengan kelembaban tanah tinggi Berefek dengan jamur Maka Kalau misalnya kita Mau mengobati keriting Tidak ada obat ini kawan-kawan Kalau misalnya mau obati Itu bisa dikeringkan Media tanam Nah dari itulah Sumber Penyakitnya Ya Kecuali Ada yang harus kita tangani Dengan Insektisida Seperti Ya Kutu-kutuan Kalau orang bilang Ini seperti kutu trim Tidak kawan-kawan Tidak Bukan Kalau misalnya kita Mau Hajar pakai Insek Siap-siaplah modal Tidak bakalan Tidak bakalan Sumbuh Tidak Saya jamin itu Tidak bakalan Sumbuh Saya tidak mau lagi Maka cabai ini Saya tidak rawat Sebenarnya ini Sebenarnya ini Kalau misalnya kita mau rawat Ini Kita lakukan pengucuran Pakai dolomit Ya Lalu Kita kocor pakai Pupuk lagi Agar keluar Bunga-bunga Yang tahap kedua Agar supaya Bunganya banyak Misalnya ini Tidak kita kocor pakai Dolomit Kita Terus Aplikasi Pupuk Supaya Agar keluar Bunga kedua Bunganya akan Rontok Nah Disitulah Inti Permasalahan Penyakit 90% Ada di dalam Bedengan Ya Nah Banyak juga Yang mati Yang layu Ini Sudah semua Sekali Tidak Saya lakukan Pembersihan Karena saya Pungkuran sehat Ini Lagi pula Ini Persiapan Lahan Untuk Tanaman Untuk bulan puasa Kanawan Belum puasa Nanti Tanam Apa-apa Ajalah Seperti Sayur-sayuran Gitu Saya kira Ini Habis Kan kawan Maka Tidak Saya Apakan Habis Cabai Ini Sayang Sekali Buah-buahnya Sudah mulai Keluar Lagi Nah Seperti Buah Mudah Ini Kocor Pakai Gelani Dulu Satu Atau Dua Kali Ya Agar Di akarnya Maksimal Tidak Apa Tidak Mengenang Air Tidak Terlalu Lembab Lalu Kita Pupukkan Nah Seperti Ini Sang Sekali Buah-buahnya Ini Tidak Bisa Lagi Seperti Jujur Seperti Ini Tidak Bisa Lagi Ini Layu Layu Sebelah Seperti Ini Disini Batang Tengah Tengah Ini Ada Cabang Tiga Batang Tengah Ini Sudah Mulai Hitam Kulitnya Sudah Mati Ini Bakal Berjamur Kalau Sudah Kena Air Banjir Itulah Penyakitnya Jamur Aktif Ya Aktif Maka Enggak Enggak Susah Kalau Untuk Kita Menangannya Maka Kita Biarkan Saja Bukan Saya Geram Bukan Siapa Siapa Serah Seperti Ini Yang Hijau Hijau Seperti Terus Oke lah Kawan-kawan Cukup disini Untuk Perjumpaan Kita Pada Suri Hari Ini Kalau Misalnya Mau Cari Tata Cara Untuk Menangani Apa Daun Cabi Keriting Itu Ada Beberapa Faktor Yang Paling Utama Bedengan Cabi Kita Harus Tidak Apa Lembab Tidak Lembab Misalnya Kita Lakukan Raman Tergenang Air Di Tanah Tersebut Kalau Misalnya Tergenang Enggak Bakal Pasti Keriting Enggak Ada Obat Itu Itulah Media Danam Harus Diperbaiki Itulah Cukup disini Saja Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh